Halo semuanya, hari ini aku bakalan ngasih tau kalian cara pasang Lobby Surfer yang kalian beli di Iknatus Build, jadi ternyata masih banyak yang belum mengerti cara pasangnya ya. Disini aku bakal jelasin cara pasangnya biar kalian yang beli tidak kebingungan cara pasangnya, terkhusus untuk pembeli pocket mine ya. Oke sebelum itu kalian harus punya file Lobby-nya terlebih dahulu. Bagi kalian yang udah membeli, silahkan download dulu file-nya yang aku beli. Setelah itu, kalian buka panel kalian masing-masing, pastikan server kalian dalam keadaan off ya. Nah, pastikan kalian sudah memasang plugin AC Edit dan pastikan server kalian PMP4, karena kalau PMP5, bakal error plugin-nya. Setelah itu, kalian pergi ke plugin data. Setelah itu, buka folder AC Edit, terus buka lagi schematic, nah disinilah tempat kalian mengupload file file schematic-nya. Jika sudah terupload, kalian bisa langsung aja hidupin server-nya. Dan masuk ke Minecraft server kalian. Oke, jika kalian udah masuk server kalian, kalian tinggal ketik, Slash-slash, lewat schematic, terus nama file schematic yang kalian upload tadi. Setelah itu, tekan Enter. Jika muncul tulisan ini, tandanya kalian kalian berhasil memasangnya. Dan file terdeteksi. Kalau error, pastikan tidak ada plugin builder lain, karena dapat menyebabkan bentrok ya, antara plugin. Setelah berhasil, ketik lagi, Slash-slash paste, terus tunggu sampai lobby-nya benar-benar ter-pass. Setelah itu, kalian bisa langsung aja menikmati lobby-nya ya teman-teman. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Jadi jika kalian belum ada lobby-nya dan ingin cari lobby serba murah, bisa DM ignatusbill ya. Atau lewat store discord ignatusbill. Dan selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!